Nah pertama kita luruskan dulu nih Orang meributkan ini Subsidi atau kompensasi Jadi yang sisanya tadi 195T itu Mau dari mana? Itu yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya kan Kenapa Pertamina memenanggung? Nah disini sebenarnya penugasan Pembarat tidak mungkin memberikan penugasan pada Shell Kepada BP Yang bisa kepada Pertamina Ini kan sebenarnya Sama Esensi yang diterima oleh masyarakat Tapi publik itu lebih senang mempersoalkan Yang nanggung siapa Yang penting bukan Nenek kita lah Yang penting yang nanggung itu pemerintah Atau BUMN sama saja Jadi kalau bicara soal Apa ya Yang tadi sudah kita lewati lah ya Berarti memang Sudah jelas nih Jadi Pertamina ini penugasan ya Bukan Subsidi Ini suara Suara Whatsapp Group Dari zaman dulu sampai sekarang Kita masih bahasa Subsidi Ini yang ngomong pasti orang tua ya Kalau kayak gini ya Subsidi Tetapi juga ada Amanat undang-undang Bahwa Subsidi tanggung jawab pemerintah Nah disatu sisi Bicara kompensasi tadi juga Kompensasi kalau bahasanya dulu Kalau kita sebagai net exporter Pemerintah tidak mengganti dengan uang Tetapi dari share Minyaknya Nah hari ini Saya sedikit Apakah ini masih mau menang ke MNQ Karena tadi Mas Pres menyinggung Ya berpuasa dikit lah Badan usaha Tahan-tahan dikit lah Nah ini Kemenku melihat bahwa Badan usaha kita Masih sehat Meskipun dalam menanggung Baik PLN Baik Pertamina gitu Nah ini menarik ya Masa Pak Jokowi Memerintah Itu kita kenal istilah PSN Ya kan Proyek Strategis Nasional Saya beri contoh Pembangunan jalan tol Ya kan Penugasan waktu itu Ke BUMN Membangun jalan tol Yang Tidak mungkin Diambil dari swasta Kenapa Pengadaan tanahnya Tidak mudah Investasinya Suga sangat besar Mungkin Return on investment Tidak cepat Gak ada yang mau ngambil Yes Maka diambil dari pemerintah Melalui penugasan BUMN BUMNnya rugi Mungkin berdarah-darah di awal Itu ongkos yang harus dibayar Untuk mengejar kemajuan Oke Karena kita tidak mengejar Ketertinggalan kan Ingin mengejar kemajuan Maka Investasinya seperti itu Ternyata belakangan Kita lihat Wah ini ternyata Sebuah terobosan Financing yang bagus Karena BUMNnya Menjadi lebih Bekerja keras Dan tidak Melulu profit Yang dikejar Karena disitu Ada semacam tadi Mandat Dari konstitusi Untuk Menyediakan Sarana-prasarana Yang memang dibutuhkan Oleh masyarakat Nah Mungkin yang akan menikmati Bukan generasi saat ini Generasi mendatang Tapi itu harus disediakan Mas David Ini kan sama dengan Pertanyaan tadi Kita lalu Bertanya Kenapa Harus ada Penugasan-penugasan Apa tidak merugikan Ya mungkin dia akan rugi Karena penugasan ini Tetapi Disitulah Esensi dari negara hadir Negara harus hadir APBN Instrumennya Karena ada keterbatasan Ngajak gotong royong Termasuk BUMN Dajak gotong royong Pembayar pajak Dajak bergotong royong Orang kaya Dajak bergotong royong Saya rasa ini esensi yang baik Nah tinggal bagaimana Modal sosial ini Terus dipupuk Jangan dikoyak-koyak Menjadi Kepingan-kepingan Yang justru akan merugikan Masa depan kita Ini yang sebenarnya Menjadi intensi Pemerintah ya Kita ingin meletakkan Suatu dasar Gotong royong Sebagai cara Mengeluar negara kita ini Dan kita eksersis Bisa Pertamina PLN Mendapat penugasan Kalau mereka harus menanggung Berdarah-darah Demi rakyat Harus diambil itu Mendingan BUMN yang sakit Daripada rakyat yang sakit Kan kira-kira seperti itu ya Kenceng ini Judulnya nih mantap Nah tapi bicara soal Oya-oyak Ini kan 2024 Iya Gak maksud saya bahwa Harus diakui mas Bahwa Harga BBM ini Komoditas politik Renyah sekali ya Iya Dan sepertinya Sekarang juga Ya kan ketahuan kan Sikap Parpol kemarin Seperti PKS langsung dia work out Seperti macam itu Memastikan KemenQ Sebagai bendara negara ini Tetap murni Dalam kitohnya Iya Jadi Saya melihat Mungkin ya Kalau bahasa sederhana KemenQ Bawa beberapa Skenario pak Silahkan Barulah politik itu Bermain Nah tapi melihat Eskalasi seperti ini Terutama Terkait dengan kondisi Karena kondisi yang Sedikit Karena minyak kan Mesti global Ini yang lebih Situasinya lebih Apa ya Mempengaruhi gitu Nah bagaimana Kita menghadapi Tahun ke depan Apalagi pak Jokowi bilang Perang ini Gak sebenarnya Iya 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 mas David KemenQ Terutama Busri Mulyani Ada pada satu Komitmen yang Tidak perlu diragukan lagi KemenQ Menteri Keuangan Tidak berpolitik Tetapi Tidak berpolitik praktis Tapi praktis Dalam berpolitik Dalam arti apa Policy Politiknya KemenQ Politiknya KemenQ itu Policy Melalui policy itulah Kita mempengaruhi Sistem Dan arah Kebijakan politik kita Tentu Proses teknokrasi Yang mempertimbangkan Dinamika sosial politik Yang ada Jadi KemenQ Menteri Keuangan Komit Melakukan analisis Kajian Pendalaman Eksersis Termasuk skenario-skenario Disiapkan untuk presiden Maka kita kemarin melihat Karena makin ke depan Beban politik Akan makin berat Mengambil keputusan Di tahun politik Lebih bagus Diambil lebih awal Karena apa Karena tadi Presiden Jokowi Menunjukkan Kenegarawanannya Berani mengambil Keputusan Meskipun Resikonya mungkin Tidak populer Ya gak apa-apa Demi kepentingan Lebih besar Toh Kita yakin Seiring waktu Pemahaman di publik Suga akan Terjadi dengan baik Kita masih punya Waktu untuk menunjukkan Ginerja pemerintah Di bidang ekonomi Yang akan Terus diarahkan Bermanfaat bagi rakyat Sisi lainnya Kita memaklumi Kalau soal ini Menjadi konsumsi politik Itu hal yang wajar Akan selalu berulang Nah kami tidak ingin Ikut-ikutan di sana Seringkali ada narasi kan Memutar kaset lama ya Oh dulu yang ini nolak Sekarang pro Dulu pro sekarang menolak Ya gak apa-apa Itulah politik Tapi Kemenggo Mastikan Kita bekerja Pada ranah teknokrasi Tanpa Kedap Pada Aspek Atau dinamika sosial politik Salah satu bahasa politik Keminku Yang paling sah adalah 700 triliun Bisa buat Berapa Bahasa politik Simboliknya itu kan Mengajak Orang juga berpikir Itu kan soal Kebijakan politik Karena saya rasa itu Sangat bagus Sebagai angle Atau frame Bagi pemerintahan berikutnya Nah ini kita kan Ingin meletakkan Dasar-dasar itu Ini saya sedikit Karena saya kemen Waktu di lapangan Masih di NRG itu Sebenarnya soal Penggunaan Ada yang bilang kan Ini solar kan naiknya Gak niat ya Karena cuma seribu Seribu sekian lah ya Terus penggunanya juga Kalau di data Mungkin Mas Pak sudah lihat datanya Kalau produsen Provinsi mana yang Menyerap juga Provinsi yang ada Perkebunan dan semua itu Nah itu juga Dilematis Nah ini mungkin saya yang Bicara kiri over tahun depan Apakah Tema kita 2023 itu Masih pemulihan ekonomi Atau sudah normal Menimal benchmarkingnya Konsumsi BBM tahun ini Berarti sekitar 25 juta kiloliter Yang kalau untuk Pertailat gitu Terus anggarannya gimana Apalagi kita punya IKN Segala macem Aman gak tuh Bahasanya kan aman gak ABBN kita ini Gimana Tolong jelasin Mas Ya selama Kita hitung Dengan Niat baik Dengan nawa itu Yang baik Transparan Akuntabel Insya Allah ini aman Siap Nah kan gitu Kita ngeliatnya kan Maka kalau tahun ini Dibandingkan misalnya Mas Wah Ada IKN sih Maka BBM naik IKN tau ini cuma dianggarkan 5 triliun Itu hanya 1 per 5 Dari BLT BBM Itu super Sekian dari Anggaran Subsidi energi Gak bisa dipendingkan Kereta cepat Juga disebut kan Pemilu Pemilu Itu semua Tidak comparable Dengan besaran subsidi Nah Kita tetap ingin Menyusun APBN secara Credible Maka kalau kita lihat Tahun ini Kemewahan terakhir Kita bisa Defisit di atas 3% Tahun depan Kita disiplin Dengan Komitmen kita APBN Defisit Harus di bawah 3% Menuju ke sana itulah Kita Membuat suatu Bridging Transisi yang baik Maka tahun depan Tagline APBN kita adalah Transformasi ekonomi Untuk meningkatkan Produktivitas Yang inklusif Dan Berkesinambungan Artinya Kita ingin Transform Dengan fondasi Yang sekarang sudah ada Kita optimistik Bisa transform Instrumen adalah Produktivitas Tapi tidak Sekedar produktivitas Tapi juga harus inklusif Mengikut sertakan Semakin banyak Pelaku-pelaku ekonomi Dan Berkesinambungan Itu tidak boleh Hanya berhenti Di tahun depan Atau 2 tahun Tapi harus continue Menuju Indonesia Emas 2045 Itu komitmen kita Nah maka tadi Ada anggaran IKN Dan sebagainya Jelas kami rasa IKN itu Sebuah proses Yang panjang Tahun ini Hanya 5T Saya tidak ingat Tahun depan berapa Tapi rasanya juga Belum tinggi Pemilu lah Yang paling Pemilu Tapi ini komitmen Kita bersama Artinya dengan Dianggarkan pemilu Kita juga ingin Menjaga Proses demokrasi Ini kan upaya Untuk memperbarui mandat Sebenarnya kan Nah hongkosnya seperti itu Itu komitmen kita bersama Maka silahkan Anggaran disediakan Proles politik Silahkan berjalan Pemerintah Rakyat akan menilai Mereka mandat pada siapa Sarsa ini semua baik Komitmen kita adalah Pemerintahan ini Bisa meletakkan Dasar-dasar yang baik Pondasi yang baik Sekurang-kurangnya Nanti pemerintahan Tidak terbebani Terlampau berat Sedikit mas Ini soal yang Transformasi Kan bicara Kalau ada Disiplin di bawah 3% Berarti Ada instrumen-instrumen Dari pendapatan Yang juga Dicari Tahun depan Apa kejutannya Karena kan Sekarang Ada masih ada Apa namanya Diskon PPN Segala macam Terus Sawit juga Masih dikasih Sama negara Nah ke depan Karena tadi saya membaca Ini nih Kerjasama dengan Pelaku usaha Ya kan Berarti pelaku usaha Juga diminta bekerjasama Maksudnya Mohon maklum Gitu Karena apa nih Untuk ceruk-ceruk Tahun depan Untuk penerimaan Yang maksud saya Lebih Agresif gitu ya Ya kalau kita analogikan Kan Ekonomi itu Seperti kue Makin gede Kuenya Yang dibagi Makin banyak Kita kan Dalam tahap Atau fase Membesarkan kue Sebenarnya Dengan ukuran kue kita Kalau kue kita Makin gede Yang dipotong Untuk pacak Itu kan Juga makin gede Nah kita Ngeliat tracknya Penerimaan pacak Hanya bisa optimal Kalau kuenya Bertambah besar Oke Nah kita kan Sudah melihat Ukuran kue kita Sudah melebih Prapandemi Berarti kita optimistik Tahun ke depan Dan seterusnya Porsi pacak Alamnya akan meningkat Lalu kita juga ada Berapa reform Apa yang menjanjikan Kita gak boleh Bergantung pada Harga komoditas Itu kan Musiman ya Yang nanti akan naik Akan turun Maka Kemarin ada undang-undang Harmonisnya Pertama perpacakan Yang menyesuaikan Tarikh PPN Lalu mengintegrasikan NIK dengan NPP dan lain-lain Nah kita optimistik Dengan itu Basis pacak kita Akan bertambah Lalu juga ada Reformasi pacak Cortex system Mas David Tahun depan Akan selesai Sistem inti Perpacakan Yang tadi Mengawinkan NIK NPP Lalu Mengintegrasikan Berbagai fungsi Layanan Pengawasan Penegaan hukum Termasuk dengan Instansi lain BPJS Masuk Peduli Lindungi Masuk Dengan Samsat Masuk Dan lain-lainnya Nah ini yang Terus dibangun Cukai Cukai juga akan Masuk ke sana Nanti Akan secara Agregat Kepatuan kita Kan akan meningkat Karena pengawasan Baik Kalau kepatuan meningkat Otomatis Penerimaan pajak kita Akan bertambah Nah kita Akan memainkan Logik itu Sebenarnya Nah harapannya Dengan itu Bisa mengkompensasi Space deficit Yang dulu kita Biayai dari utang itu Dengan penerimaan negara Lebih optimal Dan Spending better Oke Belanja itu Terus Diefisienkan Melalui realokasi Refocusing Dan lain-lain Dan ini kita lihat kok Pertumbuhan belanja Dari tahun ke tahun Semakin rendah Tetapi Output Outcome-nya Semakin tinggi Ini kan berarti Semakin efisien Membelanja Ini kira-kira Desain yang Dibangun pemerintah Mudah-mudahan Dengan Begini Kita Juga meletakkan tadi Fondasi yang baik Pemerintahan Kedepan Sehapun itu Akan diringankan Karena Dasarnya sudah kita Buat Sebuah Apa harapan Yang begitu luar biasa Katanya dunia Tidak semakin mudah Tetapi harapan KemenQ adalah Pemimpin ke depan Semakin ringan Jadi ya Pak Dengan legacy Legacy yang ada Hampir satu jam Ngobrol dengan Mas Pres Terima kasih Karena kalau Ditwiterkan Cuma 150 karakter Dimensionnya juga itu Itu aja Jadi musik itu Terima kasih Untuk waktunya Mas Pres Sama-sama terima kasih Semoga Masih bisa menerangkan Banyak hal tentang Keuangan negara kita Terima kasih Mudah-mudahan Ekonomitas semakin baik Amin Raed juga makin sejater Siap Terima kasih Mas David Terima kasih Oke sobat bisnis Sekian Orgulan kami Sampai jumpa di Tema-tema berikutnya Terima kasih